Dalam Merintis Indonesia Talkshow yang ke-12 kali ini, kita bersama Kak Emy Surya akan membahas beberapa topik nih ya Kak, tentang pengenalan fundamental digital marketing dalam bisnis, kemudian mengetahui dan menentukan strategi go-to-market yang tepat, kemudian mengenalkan tools yang bisa digunakan dalam eksekusi strategi, dan mengenali market berupa customer atau user yang sesuai dengan kebutuhan dan positioning bisnis. Baik Kak Emy, Kak Emy di sini adalah selaku CEO dari Female Pranger Indonesia. Wow, keren sekali Kak. Iya, makasih Mbak Masa. Iya, baik. Kak Emy Surya ini, selain menjadi CEO Female Pranger Indonesia, beliau adalah bisnis konsultan di Oriflim Indonesia, dan trainer for frontliners. Selain itu, Kak Emy adalah seorang UMKM trainer di OLX Indonesia, people and training manager di IdeaWorks, kemudian founder dari IndonesiaTalent.com, dan founder Female Pranger Indonesia. Wow, Kak Emy sangat berpengalaman dalam bidang bisnis tentunya ya Kak. Terima kasih, Mbak Masa. Apa itu sih yang namanya strategi go-to-market gitu ya? Ada nggak sih yang berminat menjalankan bisnis startup gitu? Startup itu berarti mungkin bukan UMKM atau bukan produk yang ada gitu, tapi juga produk yang berbasis digital. Jadi produknya ada, tapi juga ada digitalnya gitu. Atau produk fisiknya ada, tapi juga dijual dalam, tapi dia juga membuat aplikasi misalnya seperti itu. Biasanya digunakan seperti itu. Tapi bisnis ini berlaku untuk apapun sebenarnya. Bisa untuk teman-teman yang bikin produk jadi, bisa juga untuk produk startup. Cuma biasanya strategi go-to-market dikenal di startup gitu ya. Jadi secara singkatnya seperti ini. Jadi biasanya gini, kalau teman-teman punya produk biasanya ya, go-to-market strategi ini dibuat oleh orang yang sudah punya produk, terus dia mau membuat produk yang baru atau produk atah bahan. Biasanya digunakan dengan itu. Atau dia baru masuk menciptakan suatu produk baru, tapi dia udah tahu, oh sebelumnya udah ada produk yang existing nih, terus saya mau menciptakan sesuatu gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi paling sering digunakan itu oleh orang-orang yang kepingin membuat produk tambahan. Itu paling cocok untuk melaksanakan go-to-market strategi. Kalaupun dia produk baru, itu adalah produk yang benar-benar dibutuhin pasar. Jadi ini kita mesti melihat pasar juga gitu. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Karena ini kita ibaratnya ini merencanakan sesuatu yang akan menggongnya tuh langsung boom gitu lah. Harapannya seperti itu. Kemudian harus terus berubah dan beradaptasi. Jadi dalam artian produk ini bisa jadi dalam kita berpikir rencananya ABCDE gitu kan. Terus kemudian dalam waktu tiga bulan itu bisa berubah gitu. Atau enam bulan bisa berubah. Karena kita tahu pasar ini lagi beda nih. Berarti saya menambah sesuatu di produk itu gitu. Itu strategi go-to-market. Jadi misalnya kita bikin contohnya apa ya. Misalnya kayak sekarang ya. Kondisi sekarang gitu mungkin ya. Ada banyak orang yang fashion tiba-tiba beralih ke fashion hijab gitu misalnya. Tiba-tiba dia menambahkan hijab plus masker. Kayak gitu. Karena dia lihat oh di sekarang nih di pasar yang sekarang masker lagi dibutuhin. Saya mau bikin hijab plus tambah masker. Gitu. Apalagi kalau basisnya aplikasi. Jadi dia harus lihat oh market lagi butuh ini nih. Oh kalau gitu saya bisa tambahin produk ini gitu. Jadi itu go-to-market strategi lebih ke arah sana. Gitu. Jadi ada tiga hal yang diperlukan dalam kita membangun strategi. Yang pertama kita harus tahu produk yang kita mau offer itu apa. Terus kenapa kita membuatnya. Nanti ini akan kita kupas lagi setelah ini. Terus kemudian siapa targetnya gitu. Kemudian bagaimana distribusinya. Bagaimana membuat mereka ini bisa loyal. Itu. Tiga hal ini namanya GTM strategy. GTM strategy ini beda dengan membuat bisnis plan. Ya teman-teman ya. Jadi jangan sama ini sama bikin bisnis plan. Kalau bisnis plan itu di awal yang benar-benar detail. Kita mau bikin bisnis A, B, C, D, E. GTM strategy ini baratnya ini kerja cepat untuk membuat suatu produk. Apalagi kalau produk itu adalah produk existing. Karena biasanya dipakai untuk itu. Produk tambahan. Ya atau produk yang akhirnya menambah nilai jual gitu. Yang ditambahkan sebagai nilai jual. Itu juga bisa. Supaya produk yang teman-teman punya itu boom gitu loh. Tiba-tiba lebih keren gitu. Lebih cepat laku gitu ibaratnya. Nah kita bicara soal produk. Pertama. Biasanya kalau produknya itu benar-benar dibutuhin. Itu paling bagus. Tapi gimana caranya teman-teman yakin bahwa produk ini betul-betul dibutuhkan. Produk ini betul-betul memecahkan masalah orang lain gitu. Kedua gimana caranya teman-teman tahu bahwa mereka benar-benar pengen dan benar-benar butuh. Nah di sini ada bahasa bahwa kenyataannya ya dari analisa itu ya. Dari analisa seratus pengusaha awal atau startup itu dia rugi. Ya rugi atau tutup gitu ya. Tutup sampai 42% dari seratus startup. Kenapa? Karena dia itu enggak benar-benar memecahkan masalah customer yang ada gitu. Jadi dia berpikir bahwa ini masalahnya ada. Terus kemudian dia bikin suatu produk. Tapi sebenarnya akhirnya produknya enggak meledak di pastaran dan orang enggak butuh. Jadi kita harus nge-define dulu nih produk benar-benar orang butuh enggak. Kita harus lihat gimana cara lihatnya. Kita coba survei. Kita coba lihat berapa orang di antara target-target kita yang benar-benar butuh dengan produk ini. Bagaimana cara mereka, apakah mereka benar-benar pengen, apakah mereka benar-benar butuh. Apakah produk yang teman-teman pakai itu kan sudah pasti ada kompetiternya dong. Terus unique sellingnya apa? Nilai jual yang membedakan dengan produk yang ada di pasaran itu apa? Itu yang paling penting. Oh kita bedanya nih. Ya itu tadi gitu. Misalnya saya pakai jilbab orang biasa bikin masker yang biasa aja gitu. Ternyata dia bikin yang warnanya sama. Masker dengan jilbabnya itu warnanya sama. Uniknya misalnya gitu. Misa. Lalu bagaimana Anda itu terhubung dengan pelanggan atau customer target supaya bisa memposisikan merek. Nah tapi yang paling penting di sini adalah nilai uniknya atau diferensiasinya harus jelas. Kemudian jangan lupa tentang ini intinya target marketnya, audiennya siapa, siapa yang mau beli gitu. Nah ini nggak bisa sekedar kayak usia dari sekian sampai sekian, nggak bisa. Dan ini sebenarnya adalah customer-customer yang teman-teman udah punya sebelumnya. Lebih bagus yang seperti itu. Jadi teman-teman udah tahu mereka ini tinggal di mana, hobinya apa, pekerjaannya apa, permasalahan mereka ini apa, kemudian mereka menggunakan device apa gitu misalnya. Atau lebih banyak lagi menggali tentang mereka. Atau kita sebut itu sebagai persona. Itu dengan cara apa? Kita lakukan dengan cara interview dan survei. Jadi kita tahu customer-customer yang sebelumnya datang ke kita nih, kayaknya paling banyak yang usia sekian nih, oke, interview dan survei. Kayaknya paling banyak mereka yang penghasilan bulanannya sekian nih. Oke, tanya permasalahan mereka apa. Mereka biasa tinggal di mana. Nah, dari situ kita langsung mengerti, oh ternyata pelanggan-pelanggan kita itu personis seperti ini nih. Berarti besok-besok saya mentargetkan orang-orang yang seperti ini gitu. Dengan cara interview mereka, survei mereka, permasalahannya apakah benar-benar menjawab produk teman-teman yang menjawab permasalahan dari mereka. Ya, karena di sini siapapun yang paling memahami pelanggan dia yang menang. Jadi, sebelum kita meluncurkan produk ini, kita harus tahu kompetitor itu siapa. Jangan-jangan nih begitu kita luncurin produk, eh mereka langsung lihat, oh ini si A bikin ini nih, saya mau langsung geber gitu. Saya kan bisa jadi kayak gitu. Terus kemudian kita juga bisa lihat pasar, kalau saya meluncurin produk ini, kira-kira berhasil enggak di pasar saat ini? Kedepannya kira-kira apa ya? Jadi, teman-teman tuh harus punya riset tuh yang panjang. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, bagaimana dan di mana teman-teman akan mendistribusikan dan promosikan produk. Nah, gimana caranya? Apakah melalui itu tadi, website, blog, apakah teman-teman punya tempatnya, ofisnya, atau teman-teman mau ini-in dari event-event, atau lewat influencer atau social media, atau Google Ads, LinkedIn Ads, segala macam, itu dirunutin dulu, baru cari mana yang paling tepat. Nah, kira-kira nih, dari sini, mungkin kalau ada yang teman-teman bingung ya, boleh ditanya ya. Kayak gimana gitu, misalnya, Kak, saya enggak ngerti, link in tuh apa gitu ya, boleh-boleh. Ya, boleh kalau misalnya bingung gitu. Oke, bentar. Oke. Ya, nah kemudian di sinilah kita mesti paham apa itu digital marketing. Marketing ini sebenarnya lebih banyak, ya kalau marketing itu banyak keluar uang. Kalau sales ini lebih banyak cari uang. gitu, ya. Jadi, saya dulu nyalakan marketing keluar uangnya tersebut, gitu kan. Nah, untuk apa sih? Untuk pemasaran pastinya. Karena saya melihat kalau ini, lebih banyak untuk mencaduanya penting banget. Tinggal kita lihat mana yang diperlukan, apakah marketing paling banyak, apakah sales paling banyak. Oke, jadi gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kayak tadi gitu ya, viral, udah dapet customer, ya. Tapi, customer-nya enggak dijaga. Nah, itu tadi, ya. Customer-nya enggak ada dijaga dan tidak menambahkan nilai tambah sehingga bertumbuh atau membuat customer itu mereferensikan produk kita. Itu akan berhenti sampai di-get customer aja. Gitu. Nah, ada produk-produk yang berkembang karena sales, tapi ada juga produk-produk yang berkembang karena marketing. Beda. Ya, misalnya gini. Ternyata, gitu ya, ini banyak banget, dan teman-teman harus survei, gitu. Ternyata produk saya ini lebih cocok pakai marketing atau lebih cocok pakai sales? Gitu ya. Kalau lebih cocok pakai sales, ibaratnya gini. Sales ini benar-benar menjualan, gitu kan. Mereka mesti menjual produknya itu dengan cara ya harus dari merekanya langsung, gitu. Mereka nyari customer, gitu, kayak gitu. Apakah misalnya produknya B2B, gitu ya. Harus menghubungin perusahaan lain untuk bisa terhubung dengan produk teman-teman, misalnya, gitu kan. Nah, tapi beda dengan cara marketing. Kalau marketing, kalau yang kita lihat startup itu kebanyakan mereka itu grow-nya itu dari marketing. Kita tahu, ini akan saya bahas sebenarnya ini semua ada di, yang kita tahu dengan Gojek atau Grab. Kalau kita tarik mundur tadi, pertama, kita tahu mereka itu, kita tahu mereka membuat produk itu pada saat masalahnya ada. Masalahnya ada. Marketing fundamental itu, kita tahu bahwa merupakan strategi pemasaran. Sehingga kita bisa jual produk atau jasa kita, ya kan, ke arah digital. Kita tahu, karena sekarang digital itu udah, kita udah nggak bisa tutup mata deh. Kalau orang udah pegang handphone, segala macem, bahkan TV aja udah nggak ditonton. Gimana cara kita promosi selain di situ. Orang udah bukannya Facebook, bukannya YouTube, gitu kan. Bukannya Instagram. Kalau kita nggak ada jualan produk kita di situ, ya kita nggak akan dikenal sama orang lain. Terutama orang-orang zaman sekarang. Dan sekarang kalau kita mau jualan memang target kita ibu-ibu, gitu ya, yang memang gak tech, ya udah langsung aja pakai sales, gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau jualan sesuatu yang karena sekarang anak muda itu udah banyak banget, gitu kan. Ya berarti udah harus masuk ke digital marketing. Dan mereka yang punya uang saat ini, gitu loh. Nah, jadi ada namanya three-factor digital marketing. Ini apa? Di sini ada earn, ada paid, atau own. Di mana digital marketing ini ada tiga hal yang biasanya dilakukan. Pertama, itu yang kita punya sendiri. Atau rumah kita, kita punya website, kita punya blog, kita punya profile, kita punya email. Kita punya social page, gitu. Nah, itu yang kita miliki. Atau setelah itu kita bayar, gitu kan. Nah, bayar itu apa? Kayak tadi iklan, ya. Facebook ads, Google ads, segala macam yang berhubungan dengan iklan. Social ads, influencer yang berbayar, gitu. Itu semua kita lakukan dengan berbayar. Ada satu lagi, ya ini yang bisa menimbulkan viral tadi, gitu. Kita bisa ngambil dari media, kita bisa, apa namanya, orang lain atau influencer yang gratisan, gitu ya. Terus kita bisa mention orang-orang juga untuk nengok-nengok produk kita, gitu. Jadi, ini yang membuat orang lain bicara tentang kita dan yang viral itu biasanya di sini. Yang earn ini, gitu. Nah, tiga hal ini sangat mempengaruhi produk yang kita miliki. Nah, ada tiga hal yang mendasari prinsip digital marketing. Yang pertama, kita harus membangun traffic. Dalam artian, orang harus benar-benar tahu dulu produk kita, jadi traffic itu bagus. Orang datang, nih, datang ke rumah kita, segala macam, gitu kan. Lihat, kita punya produk itu apa. Hari ini kebetulan saya tadi mampir ke Mokapa Gading, ya. Kemudian saya belanja, gitu, kebetulan. Belanja, saya lewat di suatu tempat. Dan ternyata ada Mbak-Mbak yang nawarin, Mbak, Mbak, hari ini belanja apa? Vouchernya jangan dibuang, katanya, gitu kan. Kenapa? Ini kita ada aplikasi baru. Kalau masukin vouchernya ke sini, Mbak dapat voucher, terus dapat poin, apalah, segala macam. Yaudah, saya ikutin, gitu ya. Nah, berarti, kayak gitu. Dia, bentuknya adalah aplikasi, tapi dia tetap membutuhkan sales, gitu lah. Karena produk ini saya nggak pernah lihat di iklan, gitu kan. Produk ini saya nggak pernah dilihat di iklan. Tapi dengan dia menggunakan sales, itu tepat banget. Kenapa? Karena berhubungan dengan struk. Ya, struk belanja. Jadi, kalau dia nggak ada di mall, ya sulit juga. Misalnya saya dapat iklan, gitu. Kamu ikutin ini, gitu. Orang saya nggak belanja, kan, gitu kan. Tapi dia menempatkan orang di dalam mall, karena dengan struk itu dia langsung foto dan kita langsung dapat poin. Itu adalah nilai. Dia udah tahu bahwa orang itu akan tertarik kalau promosinya di situ, gitu lah. Si aplikasi ini udah paham, gitu. Dia tahu bahwa sales itu tetap dibutuhkan, gitu. Jadi, begitu di itu, dia dapat nih traffic nih. Masuk traffic saya tadi install, gitu kan. Terus kemudian dia dapat data. Nah, membangun data. Kemudian setelah data. Saya kan lihat-lihat lagi nih aplikasinya. Nah, baru dia di situ membangun bisnis. Ternyata di situ dia ada promosi-promosi voucher-voucher yang bisa kita beli dengan nilai murah, gitu kan. Ya, itu kita bisa dapetin, kita bisa dapet poin kalau kita ngisi questionnaire, segala macem, gitu. Di situ ada, membangun bisnisnya ada di dalam situ, gitu. Jadi, digital marketing ini ada semua. Ya, traffic, data, dan bisnis. Bisnis. Nah, yang terakhir adalah harga, ya. Jadi, teman-teman harus tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun teman-teman punya usaha ini. Saluran distribusinya itu melalui apa. Dan ini harus diuji. Gak bisa hanya sekedar, saya coba-coba, atau misalnya, kayaknya ini paling bagus deh. Saya keluarinnya lumayan deh untuk yang ini. Gak bisa. Jadi, teman-teman paling tidak 3-4 minggu itu dicoba yang tadi ya, marketing, pakai marketing bagaimana, pakai sales bagaimana. Oh, mungkin saya harus ada event fisik, gitu kan. Saya masih punya tempat fisik. Atau, oh, ternyata saya dengan saya keliling, kayaknya lebih laku nih, gitu. Karena banyak banget yang bingung, gitu. Kak, saya bingung deh. Saya ini harus punya tempat, kak, untuk jualan. Atau saya harus online aja, kak, gitu. Atau saya harus punya dapur aja, gak perlu ada tempatnya, segala macam. Itu teman-teman yang bisa jawab adalah riset yang teman-teman lakukan. Misalnya, sebulan teman-teman cari tempat, oh, ternyata kurang bagus. Atau teman-teman ternyata gunakan aplikasi untuk jualan, kita lihat, sebagian, sebagian yang paling bagus, gitu loh. Terus, oh, teman-teman pakai Instagram, sama Facebook, sama WA, mana yang paling bagus. Dan semua itu memang harus ada ya, karena itu sebagai bagian dari branding juga. Kalau teman-teman mau masuk digital marketing, gitu. Tinggal, nanti dipilih. Oh, ternyata saya paling berhasil itu, penjualannya di marketplace, misalnya gitu kan. Naruh di marketplace, tapi saya juga harus punya Instagram, gitu kan, supaya orang-orang percaya, atau saya juga harus punya website. Siapa tahu ada orang yang googling, keluar produk saya, gitu. Jadi, semua harus dicoba. Itu masuk ke dalam perencanaan harga. Untuk price. Untuk price. Biasanya tujuannya itu adalah bagaimana bisa membuat go-to market fit, gitu. Di mana sebuah startup ini sudah berhasil bikin produk yang menghadirkan nilai tambah bagi konsumen. Dia terwujud dari tiga unsur tadi, kayak tadi saya bilang, gojek, dan lain-lainnya itu. Dia punya permintaan pasar, kemudian terciptanya produk yang bisa menyesuaikan masalah, dan kondisi pasarnya itu pas banget, gitu, untuk menumbuhkan produk tersebut. Dan jangan lupa, kita juga ada event-event, ya, di Film Entrepreneur. Betulan besok itu kita ada Film Entrepreneur Academy. Ini hari ini hari terakhir pendaftaran, jadi yang mau daftar langsung aja, ya, klik ini, bit.ly-nya, daftar.fp.akademy, atau bisa lihat juga di Instagram kita, ya, cari. Jadi, kita ada free untuk Film Entrepreneur Academy, Film Entrepreneur Academy dua hari besok, hari ini terakhir pendaftaran, yang mau ikut silakan. Kemudian kita juga ada event, namanya Packet Master, di mana untuk teman-teman yang bisnisnya mau cukup lebih detail lagi, gimana cara pitching, presentasi, gimana SEO, SEM, terus kemudian affiliate marketing, pokoknya yang lebih dalam untuk jadi ekspert, gitu, ya. Ini kita juga ada kelas khususnya. Bisa dilihat di Instagram-nya Film Entrepreneur. Oke, jadi gini, sebenarnya, kalau teman-teman tahu ya, banyak banget produk-produk yang kadang-kadang bermasalah, gitu, kan. Apa ya, ada beberapa yang salah sedikit, terus diviralin, gitu, kan. Itulah bahayanya media, ya. Itu bahayanya media, gitu, kan. Kita salah sedikit, itu langsung, langsung bermasalah, gitu. Jadi, kita masih hati-hati. Tapi, paling tidak begini, ya. Ini pernah ada dulu suatu kasus, jadi kebetulan saya kerja di suatu perusahaan digital advertising agency, ya. Saat itu, terus kemudian ada satu kasus, Oli, ya, sebuah Oli, ya, Oli, saya ingat banget, itu, yang nilainya tuh dijelek-jelekin, gitu, sama, sama, orang lain, gitu, lah, ya. Waduh, parah banget, ya, pokoknya, gitu, kan, dijelek-jelekin. Jadi, kalau misalnya kita cari Oli itu, di Google, itu yang keluar, yang jelek-jeleknya itu tadi, gitu, kan. Nah, jadi, jadi, intinya, ya, kalau udah seperti itu, yang pertama, memang dia harus menyelesaikan dulu masalahnya. Harus, itu nomor satu. nggak boleh lama-lama langsung segera diselesaikan, gitu. Dia harus cari orang yang tepat untuk bertanya, sih, sebenarnya, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Terus, kemudian, setelah dia bisa, apa namanya, udah lah, misalnya dia udah, dia udah merasa udah bisa menyelesaikan masalah itu, tapi orang masih menghujat, misalnya, gitu, kan. Karena orang masih kesel banget, segala macam. Itu biasa, ya. Tapi, kita juga harus pasang, ya, itu tadi. Kemarin, itu, di, di agensi saya, itu, waktu itu, kebetulan, dimintain tolong untuk menghapus semua daftar orang yang, kalau orang nyari oli, itu kan, namanya udah jelek, ya. Nah, gimana caranya supaya namanya bagus, itu dia pakai SEO namanya. Nah, jadi, dibikin lah, sebanyak mungkin artikel yang positif, gitu, kan. Menggunakan SEO, terus menggunakan influencer lain, segala macam, tentang ini produk, supaya balik lagi positif. Jadi, orang nyari itu, apa yang negatifnya turun. Walaupun masih ada, satu, dua, tapi nanti lama-lama negatifnya itu turun, kalau dihajar dengan sesuatu yang positif. Tapi, itu nggak bisa pada saat masalah ini masih ada. Karena pemberitaan kan media, itu, kita tahu ya, kayak misalnya detik.com, itu kan nomor satu. Ya kan? Gitu. Tapi, begitu pemberitaannya udah mulai turun, dia harus cepat-cepat bikin berita yang bagus lagi. Bikin berita yang bagus lagi. Cari orang-orang yang mau mereview yang bagus-bagus, gitu. Jadi, supaya ininya turun. Karena saya juga pernah lihat waktu itu, kalau nggak salah, ada suatu produk yang iklannya lagi happening, nggak taunya, saya malah sekarang udah lupa ya, nggak taunya produk itu, saya ingat sebenarnya nama ininya, nama perusahaannya, gitu ya, tapi saya nggak usah sebut. perusahaan itu menciptakan suatu produk obat yang kurang bagus, gitu loh. Padahal itu perusahaan besar, gitu. Dan itu kesalahannya cuma di satu obat doang, gitu kan, bukan obat yang lain. Tapi hanya karena kesalahan di satu obat, semua obat jadi ini, gitu, jadi kena, gitu. Ya kan? Karena nama perusahaan kan yang kena, gitu. Tapi dia pintar, dia pintar, dia beresin sebentar, terus habis itu dia hajar iklan positif, dia hajar review positif sama produk yang lain, gitu kan, segala macem, sehingga review negatif itu turun, gitu. Kayak gitu sih. Jadi, yang namanya masalah ya, semua teman-teman pasti juga pernah ngerasain, gitu kan, yang namanya ada masalah. Kalau ini mah masalah besar ya, tapi ya itulah, pasti ada aja, dan bagaimana cara kita menyikapinya, kita nggak bisa menghindari tiba-tiba, oh ini bukan salah saya, apa segala macem, gitu. Jadi, tinggal gimana nanti, itu waktu yang akan menjawab, supaya review negatif itu bisa hilang, gitu. jadi gini, itu tergantung ini ya, tergantung dari, kita nggak bisa, ini karena itu kan bukan produk kita ya, jadi tergantung mereka juga, gitu. jadi, apakah menurutinnya season, jadikan ekoran. Jadi gini ya, tergantung, gitu kan, kayak misalnya, kemarin kasus, kita tahu lah ya, ada kasus artis kan, kemarin kan, ya kan, disuruh minta maaf, ya kan, banyak orang minta maaf dong, minta maaf dong di publik, gitu kan. Begitu dia minta maaf, dihujat juga, ya kan, hah, bisanya cuma minta maaf, gitu kan. Ngapain minta maaf, gitu, terus dia dihujat, gitu. Jadi, sebenarnya kalau dibilang season itu, apa ya, pedes ya, emang iya pedes, gitu kan. Emang iya pedes banget, gitu kan. Jadi, sebenarnya itu balik lagi, bagaimana intinya, ya, pada saat kita dikomplain, kita memberikan yang terbaik, itu aja. Kita memberikan yang terbaik. Misalnya begini, kita contoh kecil deh, ya, saya beli produk, gitu kan, produknya kurang bagus, gitu kan, terus misalnya saya komplain. Nah, ternyata, si orang ini, ya, atau si penjual ini, oh ya kak, silahkan balikin lagi ke saya, saya akan ganti dengan produk yang bagus, misalnya kayak gitu. Bahkan saya akan diskon kakak, saya minta maaf, segala macem, saya gitu. Atau, itu yang hal-hal seperti itu, itu pasti kita sebagai pembeli seneng. Gitu loh. Pasti seneng banget, Karena kita dikasih nilai tambah. Dan kita bahkan bisa memviralkan itu. Gitu ya. Makanya kenapa, dulu saya juga pernah handle restoran ya, konsultan gitu, untuk suatu restoran. Itu kalau ada orang komplain, itu dia wajib ganti, walaupun itu orang, makanannya udah habis ya. Makanannya udah habis, terus dia komplain, Mbak, ini gimana sih? Sebenarnya ini makanan kurang enak. Ganti 100 persen, bikinin makanan baru, bilang minta maaf, ini saya kasih mudah-mudahan lebih enak. Kayak gitu. Orang jadi merasa, oh ternyata pelayanannya benar-benar bagus. Jadi kalau menurut saya, karena nilai itu, akan sebanding ya, maksudnya, karena nilainya kan kecil gitu kan. satu atau satu makanan gitu ya, itu nilainya kecil gitu, dibandingin dengan, dia ngomong kemana-mana, ngomong kemana-mana, bikin produk kita jadinya hancur gitu kan, terus penjualan kita turun gitu. Jadi sebenarnya itu sih, cara kita harus cepat, dan harus over the limit gitu, over lebih daripada orang yang inginkan, itu bagus banget, kalau bentuknya perusahaan gitu. Jadi sebenarnya ada kok beberapa produk-produk, yang begitu kita komplain, dia malah ngasih voucher, dia malah ngasih, bukan cuma permintaan maaf gitu-gitu sih. Saya bahkan pernah ingat banget, itu cuma karena kelamaan, dan saya nggak sengaja bilang gitu kan, saya makan di suatu tempat, dan itu fast food. Saya bilang, ikul lama ya gitu kan, nanti saya dapat es krim. Terus saya bingung, kenapa saya dapat es krim gitu. Ternyata saya ngomong, ih lama ya, itu nggak boleh di mereka. Itu artinya saya udah merasa, itu kelamaan. Padahal itu fast food. Dan saya nggak sengaja ngomong gitu. Ternyata mereka punya, punya hal-hal kayak gitu. Nah itu sih. Jadi ini harus, mulai dipikirin sih teman-teman, kalau punya produk, bagaimana caranya untuk menggantikannya. Sebenarnya, gini, kalau kita bilang murah, itu pertama kita tahu yang gratisan. Sosial media itu nomor satu, gratis sudah pasti. E-commerce juga masih gratis gitu. Jadi selama itu gratis, itu kan murah berarti kan. Dan kita harus punya semua platform sebenarnya. Harus punya. Kenapa top gratis gitu ya. Dan itu membuat branding kita semakin bagus. Jadi tadi itu udah coba aja tuh, kita punya sosial media. Oke, saya nggak bisa ngurusin semuanya kak, ya minimal Facebook sama Instagram. E-commerce saya nggak bisa semuanya kak, yaudah minimal dua marketplace gitu. Gitu loh. Jadi tetap harus punya tempat-tempat di mana teman-teman naruh produk itu untuk teman-teman promosi. Yang paling penting adalah caranya. Caranya. Misalnya kayak tadi fotonya harus bagus, kata-katanya harus bagus, ya kan. Terus memang itu dibutuhin pasar, produknya bagus, kemasannya bagus, kayak gitu loh. Jadi percuma, kalaupun teman-teman naruh di semua platform, tapi cara penataan produknya itu kurang bagus, ibaratnya gitu lah. Ibaratnya nih, kita mau naruh produk baru, tapi cara naruh produknya itu asal-asalan. Nah itu nggak bisa. Yang perlu dipikirin adalah bagaimana penataan produk kita itu bagus di mata publik, dan itu memang dibutuhin itu sih. Gitu. Jadi sebenarnya gini sih, kita tanya aja dulu ke teman ya, atau yang paling dekat sama Anda gitu, Mbak Ning sih. Yang paling dekat nih teman nih, udah tahu produknya, produk yang Mbak Ning sih ini apa nih. Terus tanya, ini udah sesuai belum ya pertanyaan-pertanyaan ini gitu, udah menjawab, udah kira-kira kamu kalau ditanya ini, kira-kira oke nggak ya, kayak gitu. Nah tapi dari kita juga sebagai pemilik bisnis, juga harusnya udah ngerti gitu, bahwa ini kita butuh pertanyaan ini, dan harus detail sih. Kayak kemarin ada yang bilang, Kak, saya survei kesini, jawabnya enak, survei makanan, dia jawabnya cuma enak aja. Ya karena nggak detail gitu. Nggak bisa kayak, apakah makanan ini enak? Satu, enak. Dua, kurang enak. Terus orang jawab ya enak aja gitu. Jadi harus jelas gitu. Kenapa enak gitu kan? Misalnya kayak gitu. Apa bedanya dengan produk yang teman-teman biasa pakai? Misalnya kayak gitu loh. Terus, berasa nggak sih rasa apanya? Misalnya kayak gitu kan. Apakah pedasnya cukup menurut Anda gitu? Jadi harus, sedetail mungkin sehingga teman-teman mendapatkan hasil riset itu bagus gitu aja sih. Jadi jangan cuma riset itu, cuma depan-depannya aja. Harus jelas, harus detail. Sub indo by broth3rmax